Tak hanya Menteri Pertahanan Yav Kallon saja, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikebarkan juga mempertimbangkan untuk memecat kepala staff IDF dan Direktur Shin Bet. Kabar ini muncul selesai kallon dicobot dari jabatannya pada selasa 5 November 2024 malam. Media Israel melaporkan sumber yang dekat dengan Netanyahu mengungkap bahwa sang Perdana Menteri mulai menyusun rencana untuk mengganti para pemimpin militer dan intelijen sesegera mungkin. Dikutip dari tribunyus, Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengganti kepala staff IDF Hersey Halvey dan Direktur Shin Bet Ronenbar. Namun kabar ini langsung dibantah oleh sejumlah pejabat senior Israel. Meski begitu, mereka tak menampik agar adanya kemungkinan perubahan besar di tubuh IDF dan Shin Bet dalam waktu dekat. Rencana perubahan itu muncul di tengah konflik di Timur Tengah yang memanas. Rumor pemecatan pentolan militer dan intelijen Israel itu mencuat buntut pencawatan Galen dari jabatannya. Bahkan publik bereaksi keras dan menggelar aksi demo untuk memprotes keputusan Netanyahu itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.